5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 6 Energi dan perubahannya Subtema 3 Energi Alternatif Pembelajaran yang pertama Apa itu energi alternatif? Mari kita pelajari bersama-sama Adik-adik amati gambar berikut ini ya Apa ya ini gambar apa ya? Kok ada kincir angin? Lalu ada matahari, ada mobil Apa ya ini ya? Nah kebutuhan manusia akan energi itu semakin lama semakin tinggi adik-adik Hal ini dikarenakan penduduk dunia itu semakin banyak Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat Perkembangan teknologi ini membutuhkan banyak energi Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya itu paling besar selama ini Karena terlalu banyak digali Maka persediaannya itu semakin sedikit Yang butuh banyak tapi persediaannya semakin sedikit adik-adik Nah untuk mengatasi hal tersebut Maka dicarilah berbagai energi alternatif Tujuannya apa energi alternatif ini? Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak Adik-adik marilah pelajari energi alternatif dan manfaatnya bersama-sama Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan oleh manusia Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak adik-adik Nah apa saja yang termasuk dalam energi alternatif? Kita perhatikan gambar-gambar berikut ini Nah ini adalah energi alternatif Yang pertama adalah matahari Nah matahari itu bisa dimanfaatkan pemanfaatan energi surya Berikutnya ada air Air itu juga bisa dimanfaatkan Ya ini adalah pemanfaatan energi air Nanti dijadikan apa ya? Nanti akan kita pelajari Berikutnya adalah pemanfaatan energi angin Nah di gambar ini akan dimanfaatkan jadi apa ya? Nah matahari, air, dan angin itu kan selalu ada di dunia ini Nah ini dianggap sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak Ada beberapa contoh energi alternatif Ada energi panas matahari Ada energi gerak angin Dan ada energi gerak air Nah energi tersebut mudah diperoleh Murah dan berlimpah adik-adik Panas matahari, gerak air, dan gerak angin Atau disebut dengan bayu Dapat diubah menjadi energi listrik Nah listrik yang dihasilkan oleh matahari Air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM Nah energi matahari itu dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya Atau disingkat PLTS Nah energi air akan dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air Atau PLTA Nah ini adik-adik ya PLTA Energi angin akan dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin Atau tenaga bayu Disingkat dengan PLTB Nah pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan adik-adik ya PLTB ini sangat ramah lingkungan Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak Manusia tidak akan lagi bergantung pada bahan bakar minyak adik-adik Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan informasi tadi adik-adik Yang pertama apa yang dimaksud dengan energi alternatif Nah energi alternatif adalah energi ya sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak Mengapa perlu energi alternatif? Karena Ketersediaan bahan bakar minyak itu semakin hari semakin menipis Dan berbanding terbalik dengan kebutuhannya Kebutuhan semakin banyak akan minyak Tapi minyaknya malah semakin sedikit Maka diperlukan energi alternatif Apa saja yang termasuk dalam sumber energi alternatif? Yang termasuk dalam sumber energi alternatif tadi adalah panas matahari, air, dan angin Berikan satu contoh penggunaan energi alternatif Nah contohnya penggunaan energi alternatif adalah Menggunakan kompor listrik sebagai pengganti kompor minyak tanah Nah kompor listriknya itu berasal dari mana? Misalnya dari pembangkit listrik tenaga air atau tenaga bayu Bisa adik-adik Nah apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Nah jika tidak ada energi alternatif Maka persediaan bahan bakar minyak dapat habis Sehingga berakibat adanya gangguan dalam kehidupan manusia Contohnya adalah seperti kendaraan yang tidak dapat digunakan karena tidak ada bahan bakar adik-adik Begitu pula dengan berbagai mesin pabrik Jadi harus dicarikan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak Angin merupakan contoh energi alternatif Angin itu ada di mana-mana Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin Angin dapat menggerakkan layang-layang ya adik-adik ya Pernahkah kalian bermain layang-layang seperti ini adik-adik? Nah untuk anak laki-laki mungkin sering ya bermain layang-layang Nah untuk menerbang ke layang-layang itu dibutuhkan energi angin Nah bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang Tempat yang lapang membuat kita itu bergerak dengan lebih luluasa Tempat yang lapang biasanya banyak angin Semakin banyak angin semakin cepat terbang dan gerak layang-layang Nah kalau tidak ada angin ya tidak akan terbang ya adik-adik ya layang-layangnya Nah adik-adik kalian dapat bergerak lebih luluasa Tempat yang lapang biasanya banyak anginnya Nah semakin banyak angin semakin cepat terbang dan gerak layang-layang tersebut Layang-layang itu digambar dan diberi hiasan agar menari Nah garis digunakan untuk menghias layang-layang Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut Nah layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda-beda adik-adik Coba amati ada warna, garis dan bidang yang menjadi motif dalam gambar layang-layang tersebut Adik-adik cobalah kalian membuat layang-layang Lalu kalian hias sesuai dengan keinginan kalian ya Gunakan garis ya digambarin garis Lalu dikasih bidang lalu diwarnai yang bagus ya Sesuai dengan keinginan kalian Coba kalian buat layang-layang ini dengan bantuan orang tua kalian Adik-adik bermain layang-layang itu pastinya membutuhkan energi Semakin lama kita bermain semakin banyak energi yang dibutuhkan Coba perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut ini Yang pertama Udin itu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30 Nah lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut adik-adik Tadi mulainya pukul 15.30 15 itu kan pukul 3 sore 30 berarti jarum panjangnya di angka 6 Lalu selesainya itu pukul 16.30 16 itu pukul 4 Kalau lebih di angka 30 menit berarti jarum pendeknya di antara angka 4 dan angka 5 Nah maka dari jam 15.30 ke 16.30 ini Udin itu bermain layang-layang selama 60 menit Atau 1 jam adik-adik Sekarang kita lihat Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45 15.30 itu ini adik-adik ya Berarti jarum pendeknya di tengah-tengah antara angka 3 dan 4 Lalu 30 menit itu jarum panjangnya di angka 6 Nah selesainya pukul 16.45 16.45 itu berarti jam 4 sore Lebih 45 menit Kalau sudah lebih dari 30 menit Jarum pendeknya ini mendekati ke jam berikutnya Jadi ini di tengah-tengah begitu ya adik-adik ya Nah sekarang pertanyaannya Lamanya Benny bermain layang-layang itu berapa menit Nah untuk mengetahuinya Kan kita sudah belajar nih rumusnya ya Lamanya suatu kegiatan itu sama dengan Waktu selesai dikurangi waktu mulai Waktu selesainya pukul 16.45 menit Lalu waktu mulainya pukul 15.30 Maka kita kurangi adik-adik ya 5 dikurangi 0, 5 4 dikurangi 3, 1 16 dikurangi 15, 1 Jadi lamanya Benny bermain itu 1 jam 15 menit Tapi disini ditanyakan dalam bentuk menit 1 jam itu ada 60 menit Berarti 60 menit ditambah 15 menit 60 ditambah 15 sama dengan Ya 75 Jadi lamanya Benny bermain layang-layang adalah 75 menit Sekarang kita lihat berikutnya Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16 Berapa lama sih Edo ini bermain layang-layang? Nah ini adalah gambar jam mulainya Ini gambar selesainya Ya adik-adik ya Lalu bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi adik-adik Lamanya Edo bermain layang-layang ya Sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai Waktu selesainya pukul 16 Waktu mulainya pukul 15.30 Nah kita kurangi disini adik-adik Nah kita lihat menitnya disini 0 menit dikurangi 30 menit Kan otomatis tidak bisa Kita pinjam 1 jam ke jam depannya Ya 16 ini Kita pinjam 1 jam Jadinya ini adalah 15.60 Karena 1 jamnya itu 60 menit Ya kita tulisnya 60 Bukan 1 adik-adik Baru kita kurangi 15.30 0 dikurangi 0, 0 6 dikurangi 3, 3 15 dikurangi 15, 0 adik-adik Berarti lamanya Edo bermain itu adalah 30 menit Ya lamanya Edo bermain layang-layang adalah 30 menit Berikutnya adik-adik Siti juga bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00 17.00 itu berarti pukul 5 adik-adik 5 sore ya Maka lamanya Siti bermain layang-layang adalah Nah kita cari sama caranya Berarti 17.00 dikurangi 16.30 Nah kita kurangi disini Nah kita lihat dulu menitnya Ternyata tidak bisa dikurangi lagi Pinjam 1 jam ke depan 1 jam itu ada 60 menit Berarti kalau pinjam 1 Ini jadi 16 16 lebih 60 menit Dikurangi 16 lebih 30 menit Nah kita kurangi 0 dikurangi 0, 0 6 dikurangi 3, 3 16 dikurangi 16 0 adik-adik Jadi Lamanya 30 menit Ya lamanya Siti bermain layang-layang adalah 30 menit Kita lihat selanjutnya Nah Lani sekarang juga bermain layang-layang Mulai pukul 16.30 sampai dengan 16.45 menit Nah lamanya Lani bermain layang-layang berapa menit Nah kita cari tahu adik-adik Berarti waktu selesainya pukul 16.45 Dikurangi 16.30 Nah kita kurangi disini ya 5 dikurangi 0, 5 4 dikurangi 3, 1 16 dikurangi 16, 0 Berarti disini Waktu lamanya Lani bermain layang-layang adalah 15 menit Berikutnya ada Dayu yang bermain layang-layang juga Dari pukul 15.30 sampai dengan 16.45 menit Nah disini Yuk kita cari tahu lamanya Dayu bermain layang-layang Berarti 16.45 dikurangi 15.30 Nah disini kita kurangi adik-adik 5 dikurangi 0 sama dengan 5 4 dikurangi 3 1 16 dikurangi 15 sama dengan 1 Berarti lamanya itu 1 jam 15 menit Tapi suruh mengubah dalam menit semua 1 jam itu sama dengan 60 menit Ditambah 15 menit sama dengan 75 menit Jadi lamanya Dayu bermain layang-layang adalah 75 menit Nah sekarang kita akan masukkan ke tabel ini adik-adik Kalau Udin tadi lama bermainnya 60 menit Benny 75 menit Lalu disini Edo 30 menit Siti 30 menit Lani 15 menit Dan Dayu 75 menit Dari ini saja kita tahu yang paling lama bermain adalah Benny dan Dayu Dan yang paling singkat bermainnya adalah Lani Nah sekarang pertanyaannya siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Ya yang paling lama adalah Benny dan Dayu Siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Yang bermain layang-layang paling singkat adalah Lani Berikutnya urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layangnya Nah mulai dari yang paling lama Yang paling lama tadi ternyata sama Benny dan Dayu itu 75 menit Jadi kalian bisa tuliskan Benny dulu boleh Dayu dulu boleh Baru Udin Nah Edo dan Siti juga lamanya sama Boleh kalian balik Misalnya Siti dulu baru Edo baru Lani boleh Atau Edo, Siti dan Lani Seperti itu adik-adik menentukan lamanya suatu kegiatan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax